Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana kita seringkali membiarkan diri kita terjebak dalam kekacauan emosional dan mental hanya karena beberapa hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna ini, kita semua pasti pernah merasa terhempas oleh ombak tantangan, merasa terdampar di pulau kesendirian, atau bahkan merasa terjebak dalam hutan tebal ketidakpastian. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya membiarkan semua ini mengacaukan kedamaian hidup saya? Ya, inilah saatnya kita menyelami dan mengurai satu persatu empat hal yang seringkali kita biarkan mengambil alih kemudi hidup kita, padahal seharusnya kita yang mengendalikannya. Siap untuk perjalanan ini? Mari kita mulai. Satu, jangan berantakan hanya karena perkataan orang lain. Bayangkan ini, Anda berjalan di jalan kehidupan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, dari sudut tidak terduga, seseorang melempar batu berupa kata-kata yang tidak menyenangkan. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan berhenti dan membiarkan batu itu membuat Anda terjatuh? Atau, apakah Anda akan mengambilnya, melemparkannya kembali ke pinggir jalan, dan terus berjalan dengan kepala tegak? Dalam perjalanan kita, kita akan bertemu berbagai jenis orang. Beberapa akan memberi dukungan, sementara yang lain mungkin tanpa sadar atau dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang bisa membuat kita merasa down. Ini adalah momen di mana kita harus mengambil sikap. Ingatlah, perkataan mereka bukanlah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Kita adalah kapten dari kapal kita sendiri, dan kata-kata mereka hanyalah ombak kecil yang tidak seharusnya mengubah arah kita. Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan nilai atau arah hidup Anda. Anda lebih dari sekedar kata-kata, Anda adalah karya unik yang terus berkembang. Jadi, saat Anda mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan, ambil nafas dalam-dalam, ingatkan diri Anda tentang kekuatan dan nilai Anda, dan teruslah berjalan. Karena di akhir hari, pendapat Anda tentang diri sendiri yang paling penting. Dua, jangan berantakan hanya karena kegagalan. Bayangkan Anda sedang belajar bersepeda untuk pertama kalinya. Anda naik, mulai mengayuh, dan kemudian, tak terelakkan, Anda jatuh. Sakit? Tentu. Memalukan? Mungkin. Tapi, apa yang biasanya kita lakukan setelah jatuh? Kita bangkit, mengusap lutut yang lecet, dan mencoba lagi. Karena kita tahu, jatuh adalah bagian dari proses belajar bersepeda. Kegagalan dalam kehidupan mirip dengan jatuh saat belajar bersepeda. Ini mungkin membuat kita sedikit lecet secara emosional atau bahkan fisik. Namun, kegagalan adalah cara alam mengajari kita pelajaran penting. Ia mengajarkan kita tentang ketahanan, tentang bagaimana menghadapi rintangan, dan yang terpenting, tentang pentingnya mencoba lagi. Setiap kali kita jatuh, atau gagal, kita diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan kita, untuk menguat, dan untuk menjadi lebih siap menghadapi tantangan selanjutnya. Ingatlah, setiap orang sukses yang Anda kenal atau dengar, dari inventor, penulis, hingga pebisnis sukses, telah gagal berkali-kali sebelum mereka berhasil. Jadi, saat Anda menghadapi kegagalan, ingatlah bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Ini hanyalah hambatan yang perlu Anda lalui. Ambil pelajaran darinya, bangkit, dan terus berjalan. Karena, seperti belajar bersepeda, kunci untuk mencapai kesuksesan adalah terus mencoba, tidak peduli berapa kali kita jatuh. Tiga, jangan berantakan hanya karena merasa tertinggal. Bayangkan, Anda sedang mengikuti kelas melukis. Di awal kelas, semua orang mulai dengan kanvas kosong. Seiring waktu, Anda melihat beberapa teman sekelas Anda cepat sekali mengisi kanvas mereka dengan warna dan bentuk yang indah. Sementara itu, kanvas Anda masih separuh jalan. Atau mungkin, Anda baru saja memulai dengan beberapa sketsa dasar. Perasaan tertinggal mulai menyelinap, membuat Anda merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Namun, ingatlah bahwa melukis, seperti halnya kehidupan, bukan tentang siapa yang paling cepat menyelesaikan karyanya. Ini tentang proses, ekspresi, dan, yang terpenting, pertumbuhan pribadi Anda sendiri melalui seni tersebut. Setiap pelukis memiliki ritme, teknik, dan proses kreatifnya sendiri. Beberapa mungkin bekerja dengan cepat, sementara yang lain memerlukan waktu lebih banyak untuk merenungkan setiap pincel dan warna yang mereka gunakan. Dalam konteks kehidupan, kita sering merasa seperti siswa di kelas melukis itu membandingkan progres kita dengan orang lain dan merasa tertinggal. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki jalan dan kecepatan mereka sendiri dalam mencapai tujuan. Fokuslah pada kanvas Anda sendiri. Pekerjaan Anda adalah untuk mengisi kanvas itu sebaik mungkin dengan warna-warna yang mencerminkan perjalanan unik Anda sendiri. Jadi, saat Anda mulai merasa tertinggal, ingatlah bahwa kehidupan bukanlah perlombaan untuk menyelesaikan kanvas terlebih dahulu. Ini adalah tentang menciptakan sebuah karya seni yang Anda banggakan, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Teruslah melukis di kanvas kehidupan Anda dengan pengalaman, pelajaran, dan momen-momen berharga yang unik bagi Anda. Empat, jangan berantakan hanya karena orang tidak memahami niat baikmu. Bayangkan, Anda sedang memberikan hadiah yang Anda buat sendiri dengan penuh cinta dan perhatian kepada seorang teman. Anda menghabiskan waktu berhari-hari merencanakan dan membuatnya, berharap itu akan membuat mereka senang. Namun, ketika Anda memberikannya, reaksi mereka tidak seperti yang Anda harapkan. Mungkin mereka tidak melihat nilai dibalik usaha Anda, atau bahkan salah mengartikan niat Anda. Anda merasa kecewa, mungkin sedikit tersinggung, karena niat baik Anda tidak diterima seperti yang Anda inginkan. Situasi ini sering terjadi dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu dengan niat baik, tapi terkadang, orang lain tidak memahami atau menghargai niat itu. Ini bisa membuat kita merasa tidak dihargai atau bahkan meragukan diri sendiri dan kebaikan kita. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan kebaikan Anda tidak kurang berartinya hanya karena tidak diterima seperti yang Anda harapkan. Niat baik dan tindakan positif Anda adalah refleksi dari siapa Anda, bukan bagaimana orang lain meresponsnya. Jadi, saat Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana niat baik Anda disalahartikan atau tidak dihargai, ingatlah untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Teruslah menjadi diri Anda yang baik dan lakukan apa yang Anda anggap benar. Tidak semua orang akan memahami atau menghargai tindakan Anda, tapi itu tidak mengurangi nilai dari apa yang Anda lakukan. Fokuslah pada niat dan tindakan Anda sendiri, bukan pada validasi dari orang lain. Ingat, dalam perjalanan kebaikan, yang terpenting adalah ketulusan dan konsistensi Anda. Teruslah bersinar dengan cahaya positif Anda, dan pada akhirnya, itu akan dihargai, bahkan jika bukan dalam cara yang Anda harapkan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan naik dan turun. Di sepanjang jalan, kita akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk saat-saat ketika kita merasa tidak dimengerti, tertinggal, atau bahkan gagal. Namun, setiap tantangan ini membawa pelajaran yang berharga dan kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.